Mikoyan MiG-35 adalah pengembangan lanjutan dari teknologi MiG-29M atau M2 dan MiG-29K atau KU. Pesawat ini diklasifikasikan sebagai pesawat tempur generasi 4 plus-plus Purwarupa pertama pesawat ini merupakan modifikasi dari pesawat yang tadinya berfungsi sebagai demonstrator untuk MiG-29M pukul 2.10 Purwarupa telah dibangun dan sedang dalam tahap pengujian lapangan yang ekstensif. MiG-35 sekarang diklasifikasikan sebagai pesawat tempur kelas menengah karena berat take-off-nya yang naik hingga 30% dari Purwarupa sebelumnya yang melebihi kriteria klasifikasi pesawat kelas ringan. MiG-35 mulai dikembangkan tahun 2001, dan berbeda dengan MiG-29 varian dasar. MiG-35 single-seater nomor 156 di Rusia diberi kode MiG-29 OVT, dan MiG-35D double-seater nomor 154. Masing-masing dikembangkan dari MiG-29M buatan tahun 1991, dan MiG-29M II buatan tahun 1990. Selain airframe yang diperkuat supaya bisa membawa bahan bakar dan senjata lebih banyak. Pesawat ini juga dijejali dengan teknologi mutakhir yang digunakan pada MiG-29K atau Cupsip Bond Fighter tahun 2006, yang dirancang Rusia untuk India. MiG-35 tersebut dilengkapi berbagai macam teknologi meliputi sistem avionika, elektronika, dan sistem penglihatan informasi, information sighting system, generasi kelima. Di samping itu, MiG-35 atau 35D juga adaptif dengan berbagai senjata modern buatan Rusia maupun negara lain, dan tidak hanya untuk pertempuran udara, tetapi juga menjadi pesawat tempur untuk melakukan misi pemboman terhadap sasaran di permukaan. Kemampuan pengamatan di udara diperkuat perangkat optoelektronik dan radar yang mampu mengintegrasikan misi gabungan. MiG Corporation sedang mengembangkan sistem pengenalan target pintar berdasarkan jaringan saraf untuk pesawat tempur seri MiG dan khususnya buat MiG-35. Sistem identifikasi target pintar berdasarkan jaringan saraf, memungkinkan identifikasi target dengan sebuah fragment. Selain itu, MiG-35 akan mendapat bekal sistem pendekatan otomatis untuk pendaratan. Teknologi ini untuk meningkatkan keselamatan, khususnya saat terbang dalam cuaca yang kurang baik. Sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah unit, mekanisme penggerak, termasuk navigasi dan instrumen pengukur lainnya. Dengan tambahan sistem ini, pilot bisa mendaratkan pesawat pada jalur luncur pendaratan secara otomatis dan perhitungan yang tinggi dalam hal keselamatan. Sistem dengan elemen kecerdasan buatan sudah MiG Corporation terapkan untuk MiG-35. Pesawat tempur multiperan generasi 4 Plus Plus ini, adalah pengembangan lebih lanjut dari MiG-29K atau KUB dan MiG-29MM-2. Versi kursi tunggal diberi nama MiG-35S dan versi 2 kursi MiG-35UB. MiG-35 adalah pesawat tempur Rusia pertama yang dilengkapi dengan radar aray yang dipindai secara elektronik. Antena ZUKMA terdiri dari 160 modul, masing-masing dengan 4 modul penerima dan transmisi. Dengan teknologi tersebut, radius deteksi target udara hingga 160 km dan target laut untuk kapal permukaan sampai 300 km. Seperti radar, OLS memungkinkan MiG-35 mendeteksi target dan mengarahkan sistem senjata. Namun, tidak seperti radar, OLS tidak memiliki emisi, yang berarti tidak bisa terdeteksi. Titik. Titik.